Hai Dulur, siapin selimutan asetnya dan dengerin kami di podcast agro-agro-agropedia. Pastinya kalian tahu dong tanaman brokoli, klo bunga, papaya dan pisang, tanaman tersebut memiliki bunga yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai budaya edible flower. Apa sih edible flower itu? Edible flower merupakan jenis bunga yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Eits, tapi nggak semua bunga dapat dikonsumsi ya. Ada juga bunga yang tidak boleh dikonsumsi bahkan beracun lho. Jadi dengerin podcast ini sampai selesai. Nah, jadi bunga yang termasuk edible flower ini harus memenuhi kriteria seperti tidak beracun, tidak mengandung pesisidaan organik, dan sudah ada penelitian ilmiah bahwa bunga tersebut dapat dikonsumsi. Selain kriteria tersebut, budaya edible flower ini mempertimbangkan nilai gizi, nilai asetika, dan nilai jualnya. Begitu dulur-dulur, ada banyak jenis edible flower yang bisa dikonsumsi. Di antaranya, ada bunga pansi, bunga telang, bunga diantus, bunga melati, bunga rosella, dan lain sebagainya. Edible flower ini sudah dikonsumsi di Aeroplas sejak lama, namun di Indonesia baru eksis pada sekitar tahun 2017. Menurut Kaliak Karissa, seorang founder Harvest Mountain Organic Farm, mengatakan bahwa peluang pasar edible flower di dunia kuliner Indonesia ini semakin meningkat, dan semakin banyak orang yang berkecimpung di bisnis edible flower. Wah, mantap sekali bukan? Edible flower ini memiliki peluang pasar yang besar untuk dibelidayakan. Lalu, bagaimana ya cara belidayanya? Belidaya edible flower ini tidak jauh beda dengan belidaya tanaman hias lainnya. Hanya saja, karena bunga yang dihasilkan nantinya akan dikonsumsi, maka pada belidaya ini ditekankan menggunakan sistem belidaya organik. Belidaya tanaman edible flower dapat dilakukan dengan metode hidroponik maupun di tanah. Cara belidaya edible flower dengan media tanam tanah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyiapkan bahan tanam. Bahan tanam ini dapat berupa benih maupun bibit. Benih yang digunakan harus dipastikan merupakan benih bersertifikat resmi dan berlebel, memiliki daya kecambah 90% dan tidak akan diluarsa. Apabila menggunakan bibit, dapat dihasilkan melalui perbanyakan vegetatif seperti stek dan cangkok. Untuk menghindari stek mengalami pengusukan, dapat menggunakan media stek yang bersih dan terbebas dari mikrobo penyebab pengusukan, serta harus menjaga kelembaban media steknya ya. Yang kedua, yaitu menyiapkan media tanam. Siapkan media tanam yang gembur, pupukkan dengan kompos, kemudian campur dan aduk rata. Setelah itu, masukkan ke dalam pot pada tempat yang sejuk. Kita juga harus memperhatikan tempat tanamnya seperti ukuran pot, jenis bahai, nasenya. Dianjurkan menggunakan rumah kaca atau greenhouse untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan steril dari polusi. Media tanam ini dapat ditanami setelah satu minggu. Yang ketiga, menanam tanaman eryba flower. Teman-teman bisa menanam bahan tanam pada pagi atau sore hari. Untuk benih kecil dapat dilakukan persimayan terlebih dahulu, sedangkan untuk benih yang sedang atau besar bisa langsung ditanam. Setelah ditanam, jangan lupa untuk siram dengan air bersih ya, dan tunggu 5-7 hari hingga benih berkecambah. Yang keempat, adalah perawatan dan pemeliharaan. Pada perawatan dan pemeliharaan ini dilakukan penyeraman, penyeraman, pengumpukan, penyihangan, pengalian haman, penyakit tanaman, pemakasan campang kering, serta pemakasan daun-daun tua. Penyeraman dapat dilakukan untuk menjaga media agar tetap lembab. Biasanya dilakukan 2 hari sekali, tapi menjadi relatif karena bergantung pada kondisi cuaca dan media saat itu. Untuk pemumpukan, digunakan pupuk organik seperti pupuk kandang atau pupuk kompos. Hal tersebut untuk menghindari tingginya kandungan bahan kimia pada tanaman, ini dapat berbahaya apabila dikonsumsi. Pengendalian haman dan penyakit juga pastinya tidak boleh menggunakan pestisi dan organik atau sintesis. Jangan lupa juga, untuk menjaga adanya haman dan penyakit, kita harus menjaga kebersihan lokasi tanam agar tetap steril. Yang terakhir, ada pangan. Rata-rata tanaman edible flower ini merupakan tanaman setahun yang dapat memunculkan bunga pertamanya pada umur 3 bulan setelah tanam. Waktu yang tepat untuk pangan edible flower ini pada waktu pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena pada saat itu, bunga memiliki kandungan air yang maksimal dan menghasilkan bunga yang sangat segar. Kita dapat memanen dengan memotong tangkai bunga menggunakan gunting atau pisau yang tajam, kemudian simpan di atas tisu basah, non-perfume, dalam wadah. Edible flower dapat bertahan selama 1 minggu bila disimpan pada wadah tertutup di lemari es. Edible flower ini dimanfaatkan untuk menambah esetika penyajian hidangan dan menambah rasa serta gisi pada hidangan tersebut. Sensasi rasa pada setiap edible flower ini juga pastinya berbeda-beda. Contohnya, bunga geranium memiliki perpaduan rasa dan aroma mawar, lemur, dan gula yang biasa disajikan dalam bentuk es krim maupun aneka dessert lainnya. Lalu ada bunga nasturtium yang memiliki rasa sedikit pedas, biasanya dimanfaatkan sebagai garnish pada hidangan pasta. Kemudian ada juga bunga telang yang memiliki rasa tawar yang biasa digunakan untuk membuat minuman dan pewarna makanan serta banyak bunga edible yang lainnya. Bidaya telaman edible flower ini tergolong-golong dan sederhana bukan? Karena tidak menbutuhkan banyak ruang, bidaya ini dapat menjadi salah satu upaya melakukan urban farming loh. Jadi, tunggu apa lagi? Selamat mencoba! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!